Intro Makan malam kali ini, Mama punya resep spesial. Hmm, apa ya? Ini gue empas cirup nipis yang biasanya buat minum, tapi buat laut makan nasi, daging, anggap aja daging, daging, kata Mama. Susah ya, Mama. Cuma ngupas ciruk aja kok susah banget sih? Kalau menurut saya, kalau perempuan harus bisa masak ya, Mama? Nah, harus bisa masak. Aku bisa masak, Mama, nasi goreng, mie goreng, masak air. Ini, kenapa? Kupas ciruk saja, tisah-tisah goreng. Mama ada-ada aja, jadi malu nih. Jeruk yang udah diiris ini, dicampur sama sambal, penyidap rasa dan garam. Udah, dimakan nih, Mak. Rasanya, pedes, pedes, asin, asem, semuanya satu. Segar sih, Mama. Mata jadi melek. Tapi, kayaknya nggak banget ya makan nasi, lauknya, sama jeruk nipis. Sebenernya, gue sih kurang suka, tapi harus abis daripada nggak makannya, Mama, ya? Iya. Padahal, rumah Mama cuma sejengkal dari laut. Tapi, Mama juga nggak sanggup beli ikan. Walau udah banting tulang, penghasilan Mama nggak cukup meski buat makan. Mama nih, aku anggap seperti Mama aku. Mama aku di rumah. Apa ya? Aku ingat, ibu. Ibu aku di rumah tuh kayak Mama. Kuat orangnya. Mau sakit kayak gimana juga. Kasian, Mama. Apalagi, kesehatan Mama juga semakin menurun. Mama sering mengeluh sakit di sekujur tubuhnya. Sampai kapan mau kerja bagi tulang-tulang sendiri? Iya. Sampai kapan kita mau ngutuh bagaimana lagi? Kita kerja saja. Ya, capek. Capek. Kalau susah, rasa kaki tidak bisa lagi. Berhenti dulu nanti. Iya, terima kasih. Kami baru mendengar kabar menyedihkan. Dapur garam Mama yang ada di pinggir pantai tadi malam diterjang ombak. Aduh, gimana kondisinya ya? Astagfirullah, pondokan Mama hancur. Yang ada tinggal sisa-sisa atapnya aja. Padahal kan, setiap hari Mama harus masak garam buat tambahan penghasilan. Pondoknya udah gak bersisa. Terpaksa, Mama harus ngeluarin uang lagi untuk ngebangun pondoknya ini. Kalau dapur yang belum rusak ada, Mak? Ada, ada itu Mama tua di sana. Di sebelah mana, Mak? Itu di sebelah yang... Apa pengen ini, pengen apa, pengen coba lihat bikin garam, Mak? Bisa, bisa. Bisa? Di mana, Mak? Itu di sana. Kita izin bareng ya, Mak. Di sana, Mak. Yuk. Di sana, Mak. Tuh. Kuat jalan, Mak? Jalan. Ini tempatnya, Mama? Itu. Dapur? Mama, kami mau pinjam tempat sebentar, mau masak garam sedikit. Boleh, Mama, ya? Boleh, boleh. Boleh, terima kasih. Iya, aku pengen gitu, apa, tahu cara bikin garam. Nah, bisa, bisa. Pinjam aja, Mama, ya? Iya. Gak ada jalan lain. Mama dan aku mau pinjam dapur teman Mama yang selamat dari terjangan ombak. Soalnya, kalau sehari aja gak bikin garam, Mama gak bisa dapet uang. Nah, jadi sebelum jadi garam balok ini, ternyata udah ada garam kasarnya. Nanti dicampur sama air lalu, kata Mama. Sekarang aku mau bantuin Mama lagi ya, Maya. Terus apa lagi, Mak? Tempain lagi nih, Mak. Semuanya, Mak? Semua buat. Oh. Wih, berat juga ternyata. Terus gimana lagi nih, Mak? Ini. Air apa, Mak? Kamu cinta air di. Di situ? Ini kasih penuh, nih. Dengan air. Kamu bisa? Aku harus ambil air laut untuk campuran masak garam. Wah, makanya besar. Aduh, susah banget. Gila, ini perjuangan yang namanya bikin garam. Aduh. Kuat gak, kuat? Sini, sini, sini. Kuat gak? Kuat gak? Kuat gak? Ini. Dua ember. Gue bisa ngakas diri. Berarti gue hebat. Aduh. Air laut ini dimasukkan ke dalam campuran garam kasar tadi. Terus dimasak deh. Mama juga harus ngeluarin modal cukup besar untuk beli kayu bakar dan garam kasar. Padahal, untungnya gak banyak. Mama cuma dapet 50 ribu setelah kerja berhari-hari. Mama juga harus terus menjaga agar api tunggu tetap menyala. Ternyata masih dicampur lagi sama minyak kelapa. Kata mama biar kotoran garam bisa terangkat ke atas. Garamnya harus diaduk terus menerus. Panas. Sambil nyanyi deh biar gak bosen. Luka, luka, luka yang ku rasakan Bertubi, tubi, tubi yang kau berikan Cintaku bertepuk sebelah tangan Tapi yang kau balas senyum keindahan Lupa, mama. Ternyata mama suka denger aku nyanyi. Mama, masih lama ini? Masih lama? Aku pengen main di pantai, boleh gak, mak? Boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Jadi ini mama yang aduk lagi, mak? Boleh? Yaudah. Hati-hati, mama. Aku kesana dulu ya, mak? Boleh ya. Dadah. Wah, asik banget nih main sama anak-anak ini. Seru. Oh, sampai lupa nih bantuin mama. Bikin garam itu gak sebentar. Air garam yang dimasak di atas toko harus ditunggu hingga kering. Mama, kalau bikin garam sendiri ini. Sudah. Nunggu per jam jam. Panas, ma. Mama tuh sosok seorang wanita yang superwoman, kalau menurut gue. Karena dia hampir tiap hari, kayak begini, berjam-jam, nungguin garam matang, sampai jadi garam, terus dengan asap sebesar ini, terus api juga besar. Aduh, gak ini deh. Maksudnya, aduh, gue aja cuma baru berapa lama di sini, mata udah peri banget. Gimana mama hampir tiap hari? Oh, hebat. Akhirnya kering juga nih air garamnya. Tinggal dikumpulin dan ditiriskan, agar airnya benar-benar kering. Mudah-mudahan garam mama cepat laku. Tidak ada garam. Tidak banyak mereka korban untuk serta. Tidak ada garamnya. Terima kasih telah menonton!